Bicara masalah pangan, tidak ada ujungnya. 149,9 juta warga Indonesia butuh makan. Berangkat dari hal itu, apa saja solusi, tantangan, dan harapan ke depan? Pembangunan pertanian khususnya pangan di Indonesia terkenal lakukan di sumber daya manusia. Jadi, pembangunan pertanian pada rasanya adalah pembangunan manusia itu sendiri. Pengembangan ke depan mengarah pada modernisasi pertanian dengan dua titik utama, yakni peningkatan SDM dan update teknologi. Lantas, apa saja tantangannya. Kondisi lahan di Indonesia sangat beragam, sehingga pengadaan alat menjadi sulit pula untuk dilakukan. Selain itu, masih banyak lagi masalah-masalah lainnya. Namun, di masa depan, Indonesia harus tetap berharap dan optimis bahwa kita mampu menjaga dan meningkatkan kesejahteraan pangan nasional kita sendiri. Memanfaatkan hasil kerja keras petani lokal adalah salah satu langkah kecil untuk memulai peningkatan pangan nasional. Dengan demikian, kita ikut membantu mensejahterakan petani kita sendiri. Saat ini, marilah kita bergerak bersama. Sudah saatnya, kita bersatu. Dan sekarang, ini adalah giliranmu. Terima kasih telah menonton!